Nah, seminggu setelah kejadian itu, itu kakakku, dua-duanya, abis pulang kerja tuh, dia ngeliat ini, di ventilasi, ada mata, ada mata ngeblalak gitu, hitam, terus sama mulutnya mangap, nah, iya gue merinding tuh, kak gimana ya, kan aku siap kayak keluar kota nih, kayak ditunjukin, ntar tiba-tiba head dryer hidup sendiri, terusnya di jalan kita sendiri, apa namanya, kenapa? Gak tau gue kayak, ada enam orang, lari-lari, ketawa tidur, ngeliat, sampe yang lari, kayak dia ngeliat, dia mau boongan, orang bilang, wow loh, iya gue bilang kayak gitu, lu colok mata gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumahada ramang, akhirnya kita ketemu lagi di podcast kesayangan kalian di channel Misteria Kali ini aku akan membahas kehidupan artis terkenal, tapi sebelumnya aku mau ngucapin nih buat sahabat mistis semuanya Misteria Alhamdulillah, ada, kita ada sponsor dari yang paling berkuasa di dunia ini Doa yang paling mujarab Al-Quranul Karim dari Hafazan Premium, dimana di Al-Quran ini kalian bisa langsung belajar baca Al-Quran ya Jadi cinta untuk baca Al-Quran, senang baca Al-Quran karena disini tajwidnya dikotak-kotakan dan ada latinnya Jadi untuk pemula bisa suka banget yang baca Al-Quran, yang tadinya aduh baca Al-Quran ini teh jenung, gak tau itu tajwidnya apa, bacanya apa Jangan takut kalau di Hafazan Premium ini kalian bisa lebih senang baca Al-Quran karena disini dibantu tajwidnya apa, cara bacanya gimana, panjang pendeknya Jadi untuk pemula langsung aja di deskripsi ini langsung di cek Al-Quran, Hafazan Premium dibeli Ya biar kalian kayak aku, jadi cinta sama Al-Quran, senang baca Al-Quran, gak cuma baca novel sama komik-komik lain Oke sahabat mistis semuanya, kali ini aku kedatangan bintang tamu, kalian semuanya gak, bukan lagi gak tau, pasti tau semuanya Siapa dia? Ada Kak Anwar Halo, Assalamualaikum, kate Waalaikumsalam Kak Anwar, aku nama Kak Anwar tuh siapa sih Kak Anwar? Anwar Sanjaya, aslinya Anwar Sanjaya Pijano Nah terus kalau nama eksisnya? Anwar BAB Nah itu gak enak banget disebutnya Iya kan? Iya Itu program dulu namanya Anwar BAB, mules dia Biar rejiknya loncer Amin Amin Berkah Kanwar, terima kasih Ini tegang gue takut Ngapain tegang Enggak, soalnya aku kalau denger nama Teteh itu pasti udah mistis aja Gitu, pasti tau kan kalau aku takut sampe begituan Tapi kan sering Iya sering Jadi bintang tamu, co-host di tempat-tempat misteri Berarti kan udah tau dong Iya tau Kalau di tempat podcastnya misteri ya, kita bahasa sedikit mistis sedikit Iya Kalau Kak Anwar gimana nih, kerjaan lancar Alhamdulillah Alhamdulillah, program Pagi, siang, kemalem Sehari ada tiga program dari Senin sampe Minggu Akhirnya pagi sampe kemalem dia ngewirin Enggak Kerja Alhamdulillah Alhamdulillah berkah dunia keret kerjaannya ya Biar semua keluarga nikmatin rezekinya Iya, Allah kan emang kerja juga kan buat keluarga Emang juga begitu Iya buat capek lagi ya kan Buat yang ono dianya pergi Nah Curhat kan gue jadinya Jangan didengerin sahabat mistis-sahabat yang suka begitu suka curhat Enggak bisa kaya nenek Basing-basing sama kagak ngomong sendiri Kan War Iya Kalau selama program nih kan ada beberapa program-program yang misteri-misteri gitu Gimana seneng gak sih sama yang berbau-bau kata mistis gitu seneng gak? Dulu awalnya gak seneng Takut terus Yang bikin takut itu aku punya pengalaman Ada satu pengalaman Bahwa ngeliat sebenernya Lebih kaya diceritain sama kakak Aku gak tau ya itu Pertama kali seumur hidup Jadi di rumah aku Karena aku punya kakak cewek Dua-duanya Kakak aku tuh cantik-cantik Nah terus Ada orang suka sama kakak aku Kakak aku tipikal orang yang Kalo dia gak suka gak bakal diladenin Mamaku ngajarin Lu gak boleh begitu kalo jadi perawan Karena merang kampung ya kan Orang mau suka mau dateng ke rumah Mau ngelancong apa bagaimana Lu ladenin aja Gak bisa gak mau Tiba-tiba lah Namanya di kampung ada kayak acara dangdut gitu kan Ada yang nyolek Laki-laki tuh siapa gitu Tapi kenal? Enggak kenal Iya pokoknya Kayaknya orang-orang situ deh Orang situ juga ada yang nyolek Dia jujeritan Kata kakak aku Lati banget dicolek aja Dia jujeritan Gitu kan Ya gue gak mau kata kakak aku Nah seminggu setelah kejadian itu Itu kakak aku Dua-duanya Abis pulang kerja tuh Dia ngeliat ini Di 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 ventilasi Ada mata Ada mata ngeblalak gitu hitam Terus sama mulutnya mangap Nah Gue merinding tuh kak gimana deh Kakak aku dua-duanya Itu langsung sakit Seminggu Dua-duanya tuh Barengan Barengan Nah pas kejadian itu kan aku masih Kalau gak salah SMP deh Itu tuh aku bener-bener kayak Merinding Dari ujung kepala Dari kejadian itu Mulia aneh-aneh tuh Kayak ngeliat Misal di kamar mandi ada yang ngeliat Yang orang ngintipin Terusnya Kakak aku jadi bikin sakit Pergilah waktu itu Ke orang Kayak orang pinter gitu Ustadz Dia bilang Ada orang yang agak seneng Tapi Karena aku orang yang religi kan Papaku mamaku Ngajinya kuat Alhamdulillah Sholatnya juga kuat Kita semua sering kayak sholat jemaah Ngaji bareng Terus kayak Ngundang anak yatim Alhamdulillah Itu hilang sendiri Kakak aku alhamdulillah sehat walafiat Sampai sekarang Sampai sekarang Nah dari situ Aku mulai takut Nah di akunya Sering ada yang kayak Gak tau Kayak ngintil Apa gimana Ngikutin Karena aku siap kayak keluar kota nih Kayak ditunjukin Tiba-tiba head dryer hidup sendiri Terusnya di jalan itu sendiri Kenapa Gak tau ya Kayak iseng Terus kayak reweng-reweng sendiri Kayak gitu Reweng itu apa sih Kayak hawer-hawer Gitu Hauer-hawer Tau kan Apa tuh hawer Tapi aku akhirnya disitu kayak Suggest aja Yang luar itu sugest doang Suggest doang Kayak gitu karya Tapi sering Kalo keluar kota tuh sering Ada hawa-hawa gitu Sering Mau itu Ya kayak Tentang misteri Program misteri Ataupun enggak Sering pasti Sering Akhirnya Kan kita kalo dapet dari TV Atau program Dapet hotel kan Aku Diem dulu disitu Kayak berapa menit Misalnya hawanya udah gak enak Aku mendingan nyari hotel sendiri Hotel yang misalnya Entah bagusan Apa hotel yang memang Di tengah-tengah kota Pokoknya yang senyaman kita Senyaman aja Nah kalo ngikut program-program misteri Penelusuran-penelusuran Gimana rasanya Takut Awalnya cuman kayak Kayak ini Iseng deh Wah ini boong nih Ini boong nih Boong nih gitu aja Lah ini mah bener-bener yang Ditunjukin Masa iya orang kalo settingan Ada bocah kecil Ada enam orang Lari-lari Ngeliat Ngeliat Sampe yang tadi Dia ngeliat Eh lu mah boongan Nengar bilang Wow lo Gue bilang kayak gitu Lu colok mata gue Biar ngapa Biar keluar tuh mata Iya biar cuman orang Bener apa boong gitu kan Bocah kecil segini-segini Lari-lari Di syuting di Bogor Gitu Mukanya itu pada putih banget Pucet Kayak bocah kecil Padahal mau sore-sore Abis di mandi Dibedakin Mana nih Jangan kayak gitu doang karya Gak ada Gue agak liat ya Allah Kayak gitu kak Terus tiba-tiba ada orang Jangkung Jangkung Jangkung-jangkungnya Ngeliat lagi Terus pocong kayak modelnya Aku gak tau itu apa gimana Pocong Mukanya? Mukanya ancur kayak orang ngebakar Terus ada kayak Ijo-ijo meler-meler gitu Apa itu? Tau apaan kali Kak Pesara ingus kali Pakai pisu Dikiniin Kalo ingusan Gitu Emang kan dia kan ketutup Disininya Iya kan Nah dari situ tuh udah yang kayak Takut sendiri Kemana-mana takut Gue udah ditemenin Tidur sendiri takut Tapi tetep berjalan Berjalan Walaupun program ada ya tetep aja Tetep aja jalan Yang kan duit kan Gitu Cuma pernah kesurupan gak kamu? Pernah Rasanya gimana? Ih Ini juga mungkin kita sebagai manusia ya Gak boleh namanya takabur Gak boleh namanya sombong Dulu aku kalo orang ngeliat kesurupan Dia bilang Ini apaan sih lu? Gitu Kok ini apaan sih? Masa iya orang tiba-tiba Kemasukan hehehe Gitu kan Sering banget begitu Orang rumah tuh Sering banget kayak Elah Lu tekan aja jempolnya Aku bilang kayak gitu kan Terus tiba-tiba Pas ikut acaranya ke Ruben Mulailah dari situ Awalnya diem Punggung panas Kayak orang masuk angin Tiba-tiba mau untah Kepala berat Terus langsung gemeteran Udah Kalo udah begitu Lu kaget inget hape-hape Lupa Lupa Kata orang sekitar ngapain Kata orang keluar Tadi lu udah nenek katanya masuk Lu katanya minta sirih Emang iya Terus pake rekamannya Ah iya bener Kayak gitu Kayak orang puyeng Kayak orang kena emah Hari itu juga Tapi setelah dia ilang Biasa lagi Biasa lagi Seat olafiat Gak ada hape-hape Pengen cuman kayak Anjir Tangan gua gua pada sakit Ini gua pada Sakit banget Gak digebugin warga Gitu Berarti udah pernah ngerasa Dan ngalamin yang namanya Kesurupan ya kak Anwar ya Terus nih sahabat mistis Selama ini kan kita tau Kak Anwar Yang seneng Happy Terus Dia selalu ceria Pernah gak momen satu waktu Kamu tau tentang dunia ilmu hitam Tau kan Dunia ilmu hitam itu Ada santai teluh guna-guna Kanwar pernah gak Ngalamin mungkin Cerita temen Atau ngeliat langsung Di rumah temen Atau keluarga mungkin Coba Kalo temen pernah Nada Tiba-tiba gini Temen aku set olafiat Aku tau kabar dia sakit Ngejenguk nih Dia bilang Katanya sakit TBC Madanya kurus Terus dia bilang Udah berobat Udah berobat Udah berobat gak sembuh-sembuh Bingung orang tuanya Pergilah kayak orang pinter Kemane gitu kan Itu kalo masalahnya di rumahnya Dicirep Buan deh Aku ngikut tuh Lera sana Terus tiba-tiba diobatin Gitu kan Terus dia kayak Allah Dia muntah Muntah darah Darah beneran Ya Cuma aku mikirnya logika aja Oh iya TBC kan Maru-maru kan Mungkin itu kontraksi Karena darah Kalian gitu kan Kontraksi Kontraksi hamil ya Apa sih Reaksi Oke Reaksi kan Terus tiba-tiba Dimuntahnya masih ada Paku-paku Buan-paku Yang buat ngejahit Apa yang namanya itu Jarum 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 kecil-kecil Kayak jarum pentul gitu ya Iya Gitu Dan luar logika Cuma aku mikir kayak Tapi keluar banyak Iya Adalah sepuluh Terus 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 Dan sekarang Gitu Maaf ya Maafin ya Allah Dia udah almarhum Karena Aku gak tau kenapa Dibikin kayak kesiksa gitu Awalnya Sampai Otaknya tuh dibikin kayak Puyang gitu Dia jadi kayak Gak bisa mikir Terusnya Tiba-tiba badannya kurus Terus dibikin kayak Linglung sama orang Siang dibilang malem-malem Dibilang siang Sering nangis dirumah Kayak overthinking gitu Cewe cowok Cowok Siap Nanti kita sebut namanya ya Buat sahabat misi semuanya Yang Dengar cerita Kak Anwar sekarang Kita doain almarhum Semoga ditempatkan Di liang yang paling indah Di samping Allah Amin Di tempat orang-orang yang Sholeh dan sholeha Amin Amin Kak Anwar Selain temen Anda ngeliat langsung tuh Iya Percaya gak Kalo ada ilmu hitam gitu Percaya? Berarti percaya adanya goib Ada Cukup percaya aja ya Cukup percaya Cukup percaya Kita cukup percaya Kalo emang hal goib Ilmu hitam itu emang ada Emang ada Bener Tapi kita mudah-mudahan Dijauhkan hal-hal yang bau-bau batil Zolim Kita dijauhin bener gak Kak Anwar Karena Kak Anwar kan suka bercanda Ada rasa takut gak Kak? Ihhh Ihhh Itu yang aku takutin banget Aku tuh dipesin dari mamah aku Ihhh gue lebih kaget lu Ihhh Kaget Gitu Mamah aku tuh sering pesen ya Kalo di rumah nih Mamah aku bilang gini Dek Lu kan kerjanya sering bercanda Mulut lu kan Lidah agak bertulang nih Takutnya lu lupa Apa lu kilap Kata gitu kan Lu ntar ngatain orang Apa bagaimana Lu inget-inget Katanya gitu Setiap hari Mamah aku ngomong begitu Hati-hati Kita gak pernah tau Kalo orang udah sakit hati Kita mah susah Rambut boleh hitam Kulit boleh sama Tapi hati orang gak ada yang tau Orang haha hi hi di depan kita gitu kan Ternyata Di depan hei Gitu Cuh Mulut tuh menyo nanti Gitu Aku selalu ingetin Makanya mamah aku bilang Selalu nerapin Lu kolok mane-mane Ya pagi lu Jikir pagi Nanti kalo siang Jikir petang Dan Alhamdulillah Semenjak aku dari artis Aku jalanin semua Kalo malem juga tahajud Aku wiridan Aku bilang kayak gitu Karena aku pikir kayak Ya Allah Allah yang tau segalanya Aku bilang kayak gitu Jauhkan aku dari hal-hal yang Kita gak tau ya kan Aku berharapnya yang terbaik aja Karena kan semuanya udah kuasa Allah Mau ada orang jahat Mau orang apa gimana Kalo memang bukannya takdir Allah Ya Allah bakal ngejagain Aku gitu aja deh Aku pernah tuh Ngeliat Kak Anwar Apa? Kalo lagi syuting Ada satu ritual Kak Kalo ada orang Kesurupan Iya Bacanya kayak gimana? Gini baca Gini ya Ada yang anak dari dia nih Gimana bacanya Bacanya gini Assalamualaikum Ti ngalir ti kido Ti handap ti jerok Kopi manis, kopi pahit Ti handap ti luhur Salah toel Salah timcak Salah kaprah Cuma aku gak tau masih ada lanjutannya lagi Itu gara-gara aku kan kagetan Dulu aku tuh suka ngeliatin Kakek aku Kakek aku banget Liat luar kayak begitu teh Pasti begitu Pake air dia Terus disemburin Yuk Dikasih dah tuh Dikasih tuh sama orang sakit Ada bocah kena panas Ada bocah kena tipes Kenapa dateng ke rumah Tiba-tiba di minumin itu Sembuh Set orang piat Berarti kak Anwar keluarganya juga orang bisa ya Ya mungkin kali ya Tapi aku baru tau Silsilah keluarga Coba Ceritain ke sahabat mistis yang belum Kamu ceritain ke orang banyak Biar orang tuh tau Ternyata misterinya spesial buat kak Anwar Iya Jadi aku tuh baru tau ya Ternyata keluarga besar aku Itu adalah orang-orang Mungkin bisa dikatakan orang-orang bisa gitu ya Bisa Kakek aku Kakek aku dari papa Itu suka nyembuhin orang sakit Nyembuhin orang sakit segala macem Mau dia kakinya pengkor Mau dia pencot Sakit mata, sakit kampung, sakit apa ya Batuk gitu ya Semua Alhamdulillah Itu aku ngalamin tuh waktu SMA Aku nge-nya ya Kenapa orang baru dateng ke rumah Kakek gua Udah Udah nih Terus dari mamah aku Itu namanya Makasimah Dia suka nyembuhin itu wan Suka orang lahiran Beranak Orang dukun beranak Tiap hari Dateng ke rumah dia Udah pulang-pulang udah baik Tinggal dibungkus Terus pulang Ya namanya dukun beranak Masa dibungkus ke debong Gitu Iya kan Besoknya Ada bayi nangis Bayi kesambet Bayi ketowel Ketempelan Kalo bahasa kita ya Dateng lagi nangis Setengah malam Jam 2 Jam 1 Jam 3 Di towel sama itu Makasimah nenek aku Berhenti nangis Oh namanya Makasimah Makasimah Namanya Oh iya Makasimah gitu kan Terus udah itu Terus yang sekarang masih ada namanya Bidemi Itu juga nyebutin Ngurut Ngurut orang patah kulang Patah api gitu Nah bacanya sering begitu Kayak ketemu orang Ngomong Sundai Assalamualaikum salam Tinggal yang bilang Nah ini kayaknya doanya sama Untuk pengantar depannya Tapi tuh kesonanya deh Banyak ngomongnya segala macem Sebutin gini Namanya siapa? Binti siapa ya? Bundal gindul Gitu Aku baru menyadari Baru menyadari itu SMA SMA masih biasa aja karena bocah kan Ini pada ngapain sih? Pas kuliah awal-awal Baru nge Terus almarhum kakek aku udah meninggal kan Yang suka nyebutin Aku memberitikin Ya Allah Mudah-mudahan di terima Amal ibadah kakek aku Ditempatin tempat terindah Amin Kakek aku ngomong begini Ke aku Kan aku orang demennya Dari dulu Demen banget nghibur orang ya Ada satu ketika Ada angdutan di kampung Nonton semuanya Mama papa aku Amal kakek aku lagi kondangan Aku ngomong begini Di pondok rangon Kagak ada artis ya Ya Allah Ngerinding gue aja sedih Ngomong gitu aku bilang kayak Orang pondok rangon Namanya kita asal ucap Namanya bocah ya Di pondok rangon kagak ada yang Jadi artis ya Tiba-tiba kakek aku ngeluh sekolah aku Tenang Entah lu jadi artis Gitu Lu ngangkat dirajat Kedua orang tua lu Ketanya gitu Lu ngangkat dirajat Sudara-sudara lu yang pada Belangsak Ngomongin yang berlangsak gitu kan Karena keluarga kita kagak ada yang Ibarat kata Maksudnya gak ada yang Sukses gitu Maksudnya biasa aja gitu Ini ngomong begitu Akhirnya Akhirnya Allah Jadi Alhamdulillah aku bilang gitu kan Doa berarti ya Dikenal banyak orang Dikenal banyak orang Dikenal banyak orang Sekarang kalo kemana-mana dikerebutin orang Digaplokin dicubitin Ya gak digaplokin juga Anwar foto Saya 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 nih yang katanya dikenal orang Enggak saya gak ngerasa dikenal Tapi saya ngeliat kamu dari Dari acara kamu dari Masak-masak Sampai sekarang Anwar Saya tau perjalanan kamu Karena kenapa Berarti kamu banyak orang yang sayang Banyak orang yang cinta Orang di luar bilang Anwar begini-gini Gak usah dengerin Kamu susah seneng makan ibadah Kamu yang tau Urusan perut kamu yang tau Jadi Hablu minan nasya kamu tau Hablu minan Allah nya juga kamu Tau sendiri Jangan dengerin omongan komentar orang Toh Keluarga kamu yang udah gak ada aja Sebelum dia mati Sebelum dia diambil sama Allah aja Dia udah pesen apa Nanti lu yang sukses Lu yang bawa Berarti bener gak? Bener aku bilang ya Allah Emang itu salah satu doa orang tua juga kan Aku bilang kayak gitu Makanya aku selalu ke orang tua Ke kakek ke nenek Aku bilang kerja buat siapa Aku bilang Aku bener satu momen ya Dulu waktu Allah jadi artis Aku ngerasa sombong Di tahun pertama kayak Wih dih Gua bisa beli segalanya Jadi gini manusia ya Sombong gitu Kita baru dikenal Terus kayak Oh boros Terus apa ya aku mikir Duit banyak tapi gua gak jadi hape-hape ya Tapi Pas di tahun kedua Itu duit Aku mau kasih ke orang tua Berapa yang bisa orang tua minta Memang udah jatahin ke aja pula Tapi sekarang gua gak pernah ngejatahin Siapa dapet duit endorse Tapi Tah tuh Sama siapa aja Hayu 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 Allahu akbar Allah ngasih berlepat-lepat ganda Sampai aku bingung Ngambil yang mana ya Gua ya Gua ngambil yang mana ya Kita mau nego berapa juga ngomong Sekian jebret Klien nurut aja Buru-buru nawar Kayak oke Oke aja gitu Sampai itu tuh karena pesen dari kakek Aku ngomong gitu Nanti lihat ya Orang tuh bakalan nurut sama elu Bakalan sayang sama elu Bakalan cinta sama elu Bakalan kasihan Pasiannya tapi koneksi yang cinta gitu Ya jadi meluk gitu Iya Kakek aku ngomong begitu Aku bilang iya yot Makanya sekarang aku tuh rajin banget ya Ke makamnya Aku bilang setiap hari Jumat Aku doain disitu Bukan aku minta hape-hape Tapi aku minta Supaya ngirim doa gitu Karena kita pasti badan meninggal kan Ya iyalah Kayak gitu Emang kak Anwar pikir saya begini karena siapa Siapa ya orang tua Iya kan Saya gak Ayah saya udah lama meninggal Kalo kak Anwar tau cerita sejarahnya Ria Ria itu Disuruh tobat tuh pertama kali sama papa Iya Papa saya sampe mohon-mohon tapi tetep saya tendang Gak mau gue gak mau tobat Gue tetep mau jadi dukun santet Karena bagi gue Orang-orang yang punya dendam kayak gue gak bisa diluapin Itu harus gue bantu Ternyata salah semuanya bener Bener Ayah saya memohon meminta setiap dia doa Aduh lu doain gue percuma Gue masih tetep jadi dukun Lama-lama-lama kesiksa dong Saya dapet siksaan Saya dapet azab dari Allah Ngerasa badan panas 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 Yang bisa ngademin papa saya juga Masya Karena kan papa sama mama pisah ya Jadi saya bawa papa saya Papa saya Nih saya berontak sama papa saya Papa saya stroke loh Allah Lagi-lagi saya jadi dukun santet Papa saya stroke Itu gue tendang Gue pukul Apa bapak gue Kalau cuma mau buat Suruh gue tobat Gue gak mau Gak mau gue Gue bakalan berantem Tapi semua uang buat dia Dia gak pernah mau Uang gue nyantet tuh gak mau Saat gue viral Pertama kali orang tau gue udah tobat Bokap gue lagi sakit collapse Parah Stroke udah parah Parah banget Gak bisa ngapa-ngapain Karena itu mau lebaran kan Bulan Juni papa gak ada Iya Dan disitu 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 gue lagi banyak-banyaknya Dan pertama kali mimpinya papa Apa Benerin dong kuburan papa Kalau dibilang mah Benerin dong beresin rumah papa Iya Gue langsung bilang sama mama gue Gue bangun sama mama Tolong deh Kita ke kuburan Gue rapiin dari situ jebret Gue ketemu sama manager gue Yang sekarang ngurusin gue Ada yang namanya bang Rivaldi Gitu lo kalo tau Dia yang ngurusin gue di Youtube Sampai gue terkenal Sampai gue ketemu sama lo sekarang Insya Allah Jadi kalo buat Selalu gue kasih tau ke sahabat mistis gitu Ke orang Yang suka sama gue gitu Sahabat-sahabat mistis Gimana kita memberi orang tua Walaupun satu Iya Kita bandingin Satu banding seratus Kita kasih seratus ribu Kita dapetnya satu juta Iya Gue ngasih nyokap gue tiga juta Sore jam berapa tuh gue sama Tim Misteria Tanda tangan untuk pembuatan film Gue ngasih tiga juta ke nyokap gue Gue dibalikin sama Tuhan 350 juta Tuh coba tuh Tih kan Gak mungkin buat orang tua Bener Karena gue tuh suka berantem sama nyokap gue Sampai sekarang kak Gue tuh ini mulu Bentrok sama nyokap Sama mama Karena makanya dulu gue deketnya sama papa gitu Gue bentrok sama mama Tapi Balik lagi Emang watak orang tua kan harus kita namuin Iya kan emang begitu Orang tua apa kan Gue tuh sedongkol-dongkol sama dia Paling sehari dua hari Udahannya udah Walaupun gue Marah 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 Sama orang tua Ya balik lagi Nanti gue punya duit ya gue kasih lagi ke dia Kasih lagi Kasih lagi ke dia Jadi Gimana ya kak Anwar Doa yang paling sempurna itu memang dari orang tua Orang tua deh Jangan kita pergi-pergi ke dukun sana Dukun sini Udah ada keramat di rumah sendiri Kasih tau sama sahabat mistis coba Iya itu Buat semuanya sahabat mistis yang ada di rumah ya Lu kalo mau kaya Kan banyak nih Mungkin yang gak kebuka pikirannya Nyari dukun sana Dukun sini Pergi ke makam sini Kerjain nih Padahal lu tau Satu keramatnya yang paling penting mana Di rumah Lu berbakti sama orang tua Karena aku ngomong begini bener Ya Allah Yang namanya rejeki ya Itu Bra bro Bra bro udah kayak akhir Iya Jangan kan rejeki Sehat semuanya Kalo Apa ya orang tua udah apa ya Udah udah ngerestuin kita Insya Allah Lancar Aku sampe sekarang nih Kalo mau kerja kemana Salaman aku mah Kayaknya aku pernah satu ketika ya Kajak salaman nih Buru-buru Allah Kuyeng Mau ngemsi sampe gini Aduh kok gue ngeblank ya Balik lagi gue pulang Ma Anwar berangkat ya Gitu Dulu kan tinggal di apartemen Ngerasa biar kaya Wah gue kayak orang kaya nih Gitu kan Di apartemen sendiri Nama asisten Nama driver gitu Terus Malah capek Malah capek Tapi aku bilang Udah gue Gue pulang ke rumah orang tua aja Dia tinggal disitu Rumah juga kan alhamdulillah Maksudnya ada gitu kan Tapi cuma ada bapak mama doang Sampai sekarang Walaupun kakek kamu gak ada Tapi dia meninggalkan Titipan Untuk ngejagain kamu Memfilter Orang-orang yang zolim membahas gaib Orang mau bikin kamu celaka Orang bikin kamu sakit Ya dia ngejagain punya Pas banget Pegangan yang Apa sekarang ngikutin kamu Dampingin kamu Serius Jadi pendamping kamu ini Memang lahir ada ya Karena ada utusan dari Keluarga kamu Kakek kamu ini Udah Lu jagain deh tuh Cucu gue Nanti kalo gue gak ada Gue titip Lu emang gak bisa Keliatan sama orang Tapi jagain dari Ilmu jin Ilmu syetan Ilmu ibis Seenggaknya bisa difilter Bisa disaring Jadi gak terlalu Bentrok ke badan Cucu gue Kasian Dia udah kagak ada gue Kalo ada gue Masih bisa dibantengin Dibentengin Dilindungi Dipelukin Dijagain Iya Kalo gak ada gue Nanti gue gak ada lu jagain Kerasa gak Kerasa Ada beberapa kejadian Yang bikin aku tuh misalnya kayak Musibah-musibah api Tapi tiba-tiba Kayak Aku udah khawatir banget nih Wah gue bakalan begini nih Karena satu musibah Tiba-tiba Ilang aja Sekali mungkin aku bilang Ah kebetulan Iya gak sih Teh Berapa kali Ketika ada kejadian Yang memang Membahayakan aku Entah itu musibah Apapun itu Teh Ya Allah Teh Alhamdulillah Ilang begitu aja Teh Alhamdulillah Alhamdulillah Kayak gitu Pernah gak kamu ngerasa Ada orang yang jahatin kamu Kamu kebawa mimpi Ada Terus-menerus Ada Orang itu sampai sekarang Penasaran Ada Teh Kenapa kok gue gak nembus-nembus Kak Anwar Ada Teteh tau Aku pernah dibikin gini Kerjaan banyak Gak usah bisik-bisik Kan gak didengertan Oh iya kan ada orang yang denger Kayak yang pertama ya Kan emang 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 Lagi kita lagi Dia lagi Dia lagi bisik-bisik Dia lupa ada Crew yang lihat Eh lanjut gimana Ya kayak gitu Teh Kamu dibuat apa emang? Ya aku dibikin kayak capek Teh Capek banget Terus aku kalo ketemu sama orang Mau dibikin marah Aku pernah yang kayak Gak ada apa-apa marah sama crew Gak ada apa-apa marah sama orang Jadi dibikin orang Ilfil ngeliat kamu ya? Ketemu orang minta foto Teteh bayangin Aku pernah gini Ntar dulu Itu kan bukan karakter aku banget ya Aku lagi makan Bagaimana orang mau minta foto Aku lagi minta foto Aku lagi minta duit ya Teh Minta foto minta foto gitu Aku bilang kayak Ntar dulu ya Terus dalam hatinya gini Kayak ada dua Kayak Dalam hatinya Wah itu bukan lu banget Anwar Kayak gitu Dibikin sholat males Dibikin ngaji males Sampai aku kayak rungsing banget Teteh tau Itu aku lagi tidur Padahal aku tuh setiap 3 kali sehari Ganti Tiga hari sekali Dan dispray kan Padahal aku gato-gato Gato-gato bento bento Terus Aku dibikin sakit perut Setiap shooting mulai Dibikin sakit perut Perut Mules Mules Melilit Iya Ini kenapa ya Ini kenapa ya Kayaknya gue juga makan juga bener Ngapa-ngapain juga bener Aku keprak-keprak tuh Itu Si kasur di kamar Terus disitu Satu ketiga Jam tiga aku bangun Tandung aku kamar kaca Ada kaca-kaca gitu Itu ngeliat gini Aku bilang Aku gatau apa itu Cuman perasaan aku doang Doang merinding mulu ya Set Hitem Set Hitem Terus beberapa kali Dalam seminggu Aku dibikin berapaan tiga kali Sampai aku pindah-pindah tuh kasur Ngadup kanan Ngadup kiri Karena aku baca di buku ya Ya Pindah posisi tidur kan Kalo tidur tuh gini Bangun ya Astagfirullahaladzim ya Allah Ya Allah Ya Allah Abis bangun Bangun akhirnya Aku geser Pindah Tidur lagi ngadep sini Baru serang lima menit Tidur Hut Lagi Berarti itu gak kebetulan Kalau sekali kebetulan Apaan Hah Gak Gak kebetulan Masa di satu hari Itu tiga kali ganti posisi Iya Berarti itu ada sesuatu yang nempel Gitu teh Apaan Enggak Perempuan yang kemarin Kenapa gak jadi Yang mana Yang disitu Pas lagi program bareng Itu masih Oh masih Masih komunikasi Cuman aku bilang gini Sama dia itu lebih kayak Deket Deket Karena gak mungkin Aku bilang kalo misalnya Lu mau ngikut gue Maaf kan kita beda agama Kalo lu mau ngikut gue Ayu Aku bilang kayak gitu Tapi kan hidup kan pilihan Aku juga tidak bisa memaksa Segala sesuatu yang dipaksa Itu gak bagus ya Jadi kayak gitu aja Lebih sekarang Di temenan dulu deh Kan Kan Kanwar udah artis besar nih Amin ya Allah Amin Kan banyak artis-artis besar juga Namanya saya kan Orang di entertain baru Langsung welcome nih Kalo Kanwar sama saya Kayak klik aja gitu ya Iya Kalo yang lain kan Ada yang sombong Gimana Kalo menurut Kanwar gimana tuh tanggepannya Kalo apa ya Artis sombong Iya Ya kalo ada sombong Balik lagi ke karakter sih Sebenernya aku ngeliatnya Bukan ke sombong Tapi gak tau dari sudut pandang mana nih Mungkin kalo misalnya Dia kayak lagi capek Mungkin dia gak respon orang Gitu Tapi kalo misalnya orang yang udah mulai Yang ngeliat orang Gak ajer Gak yang nyapa Bagaimana Itu bisa dikatakan sombong Tapi kalo misalnya dia mungkin Dia lagi kayak Ada pikiran Karena kekurangan kita kan gitu Kadang sama orang aja Misalnya aja gitu Bukan iya Padahal kita lagi Oh iya iya gitu Lagi ribet apa gimana gitu Ada yang Ya gitu Baik aja karakter orang Karena aku mikir gini Kalo kita sombong ngapain Dan kita apa yang mau dibawa Orang sama-sama bentuknya manusia Karena kan orang-orang yang fans-fans kita Malah yang bawa nama kita tinggi Bener ya Jadi kalo kita care Kita sayangin sama fans Kita insya Allah Ditinggiin juga Lah saya Ini kan Kayaknya siapa karena fans Iya saya viral Karena mereka yang Mereka nonton DT Mereka yang sayang sama saya Iya Doain saya Bener Akhirnya doa saya Di jabat saya pernah dulu Pernah punya satu Satu list doa Pengen nih artis ini A, B, C, D, E, F, G Yang saya pengen undang Alhamdulillah Kecapaian kan Kecapaian Habis masih pikiran tuh Iya Akhirnya kan kita kecapaian Ini aja saya pikir Aduh Anwar Baik gak ya orangnya Terus kayak kalo ngomongin bahasa mistis Mau gak Care gak Soalnya kan jadwal Aku sibuk banget Sibuk banget Kita cuma ada waktu Ya Allah Masya Allah Tapi biar berkat Amin ya Allah Biar sehat terus Ibadahnya makin rajin Amin Karena satu kanwar Di saat kakak makin tinggi Waktunya makin padet Kan celah untuk ibadahnya agak kurang Nah kalo misalnya Memang gak bisa dikodoin Gak bisa dijamakin Ambil air wudhu Wirid aja Jikir aja Nah aku mau nanya nih Pas banget sama Teteh Aku lagi kayak kebingungan Dan belum dapet Mau nanya sama siapa gitu Kadang kan aku Kalo dari pagi nih ya Pagi sebelum di rumah Aku 2 dulu jam 9 Terus jam 12 aku syuting Pas lagi ajan Kalo misalnya memang lagi gak live Aku izin Salah dulu ya Nah ini kepotong teh Kalo misalnya dari Juhur Aku syuting nih Setelah sampai ke Maghrib Jadi Juhurnya Eh buang Juhur Asarnya enggak Terus Maghribnya juga enggak Kalo kita potong live Udah selesai Udah masuk Isa Nah itu gimana Aku ngerjain Yang terakhir aja Maghrib Isa Kodo ke Maghrib Maghrib ke Isa tuh dikodo aja Boleh Yang lainnya ya udah Emang udah lewat Mau lo kodo semuanya Lo jamak bareng-bareng Kereta kali Jangan Ikut hukumnya aja Kalo misalnya kamu yang lagi asa Ya barengin yang Juhurnya Terus kalo lagi ketemunya Isa Ya Maghribnya Digandeng Enggak apa-apa yang lainnya Karena balik lagi Allah Tuhan kita maha tahu Maha melihat Maha segala galam maha Jadi kalo memang Lagi jadwalnya Masya Allah Udah telat lagi Gitu gak Gak sempet sholat Ya udah zikir Minta ampun lah sama Allah Setifar Karena nantinya pas ada waktu Kita bisa sholat Kita nanti malem juga kan Ada sunnah Kita sholat sunnah Iya bener Itu aja Karena saya juga lagi belajar Kadang saya lihat jam Masya Allah Udah lewat nih Kadang-kadang saya tenang-tenang aja Mukanya kita tenang Hatinya Bener Sekarang di posisi Anda lagi kayak begitu Bener-bener Saya jarang loh di kantor Sholat bareng sama tim Saya gak mau sholat di kantor Saya kalo habis sholat di Di satu tempat yang saya baru nih Ngikut banyak banget di rumah Anak saya nangis Makanya saya kalo udah dari kantor Langsung buru-buru pulang Baru saya kerjain sholat Kayak yang lain yang ngikut gitu Ya gak keliatan Saya capek Kalo sholat di tempat lain Mendingan sekalian di masjid Masjid sekalian Jadi gak ada yang ngikutin Kalo numpang di tempat orang Anak saya yang sakit mulu Oh itu anaknya anak Iya anak saya tukang nangis Nah makanya sekarang udah jarang dibawa Cila jarang dibawa Takut kena gitu kan Tapi kalo terlihat aku gimana Ada aman Yang jagain bagus Mama takut aja orangnya Yang jagain bagus Gimana Mbak Pokoknya kamu masih aman Karena dilindungi sama Allah Sholatnya makin bagus Biar yang di belakang Jagainnya makin terang lagi Jadi dia bikin karisma kamu ini charming Kamu keren banget gitu Aura kamu kebuka Jadi orang kalo ngeliat kamu resep aja sedep Mau dandan gak dandan Mau kata hitam kayak apa Cakep enak aja diliatnya Jadi orang sayang sama kamu tulus dari hati Orang gak peres sayangnya Nah senengnya gak peres Jadi emang tulus dari hati Tetep jadi Kak Anwar yang dulu Tetep jujur Gak apa-apa Tetep jujur Untuk ini di garasi ya Teh Ini terang sama itu matahari Coba kalo di dalem Betul gini-gini podcastnya kan Tetep Postcret 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 Oke postcretnya Biar Kak Anwar Makin rajin ibadahnya Makin jujur Tetep jadi amanah yang baik Jaga lidahnya ya sayangnya Tapi kalo emang orang-orang udah kenal kamu mah Ya biarin aja Biar orang yang tahu aja gitu Ya emang kita ada secara begini Tolong maafin Emang gak dari hati Gak benci Alhamdulillah Masya Allah gue kayak nenek-nenek ya Gue kan lagi ketemu sama ibu-ibu Maji Salim gak? Gue gimana? Sahabat mistis baru kali ini Saya gak ada momennya saya mau Serius Dia bawanya tuh bikin saya ketawa terus Tapi gak apa-apa Memang kita dapet bintang tamunya yang begini orangnya Mau diapain lagi Doain biar saya ada waktu untuk ngeruk ya Ke Anwar Tapi emang kamu ngasih Kamu orangnya ini ya Menarik ya Aku masuk ngeliat kamu tuh kayak menarik aja Gimana ya Orang cakep di luar banyak Tapi kadang ada apa sih bahasanya tuh Kalo ngeliat orang cakep kan Biasanya gitu kan Ada beberapa orang tuh kayak gak hawa-hawaan Tapi kamu ngeliat kamu tuh kayak menarik gitu Jadi kayak Dia tariknya gitu Lu pake susuk lagi lu ya Hehehe Kita ngobatin orang pake susuk Kayak gitu Kayak ajar Kalo bisa sabet habis ajar ya Gitu jadi enak lu Gede aja yang hidung tuh Oh karena ini Ini Tadi kan abis di sabet Kaner juga tadi kan di sabet Ngomongin ya? Iya Biar muka-muka Eh Bawang lempake gitu ya Bawang girit Hehehe Gue dari tadi mau ngomong satu mata Gue lupa satu mata lah Oh ada sejarahnya? Ada. Dari mana? Nanti. Jadi gue yang host. Ya sahabat mistis, ini jadi alih program ya. Hari ini kita akan bertanya-tanya sama Kak Ria. Kenapa beliau ini bisa sampai ada di titik ini dan menggunakan ini. Apa ini? Selendang si pati. Selendang hijau. Selendang hijau ya kan. Muka ini gak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita ketemu sama orang, kita fatehahin dulu. Kenapa muka kita? Ya, enggak orang yang kita mau datangin, yang kita mau temuin, kita kirim fatehah. Bener. Kayak saya mau ketemu Kak Anwar. Saya tanya Kak Dona nama asli Anwar siapa? Udah Anwar BAB doang. Ya udah, tapi kan namanya Anwar. Bener. Ya udah saya Sumaila Jasadi, nama Kak Anwar, fatehah biar apa. Saat kita podcast, Kak Anwar sayang sama saya. Trust sama saya, percaya sama saya. Jadi kayak seakan-akan kamu ngobrol sama saya aja. Mereka gak ada. Nah iya, ini sobat mistis. Demi Allah ya. Baru ketemu sekali. Sekali doang. Ini karena waktu itu manajernya ngomong kan. Ya udah. Terus aku cuma liat. Oh iya. Cita setan. Gue takut nih ngomongin api. Tapi kayak udah kena lama gitu ya. Itu yang memang saya bikin begitu. Dan itu trik saya untuk pengobatan ke pasien-pasien. Masya Allah. Jadi biar pasien itu sama saya percaya. Pasien nyaman dulu sama saya. Pokoknya kita bangun dulu. Trust dulu sama saya. Kita bikin mindsetnya dia. Rubah jadi enak ngobrolnya. Dia luapin semuanya baru. Kita kendalin di situ mentalnya. Kita bangun lagi bagus. Kita bersihin mindsetnya dia. Kita ganti. Yang triggernya dulu setan. Dikit-dikit setan. Kita rapihin. Jadi semuanya. Soal gue biar urusan saya sih. Itu mau benerin ibadah sama kehidupan lagi aja. Bener gak? Sehat terus. Amin. Ancar terus. Amin. 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 Orang dari awal aja kita sebelum di belakang kamera nih. Ngomongin tentang masalah banyak. Maaf ya maaf. Dukun-dukun. Atau yang praktekin. Tapi masalahnya duit. Tapi kalau beliau ini gak masalah duit. Tapi gimana caranya? Nyambuhin dulu. Karena nanti duit bakal ngikutin sendiri ya. Bener. Bener. Duit yang ngintilin kita. Jangan kita ngintilin duit. Capek. Iya lah. Capek. Lu mau menjangan-jangan duit. Oke. Oke sahabat mistis semuanya. Kali ini aku mau kasih satu pertanyaan yang terakhir buat kak Anwar nih. Biar sahabat mistis tuh tau. Pernah gak sih kak Anwar ada dan berada di titik kak Anwar paling rendah? Pernah. Pernah. Jadi waktu itu tuh kayak ngerestuin sama orangtuaku. Khususnya bapak ya. Kayak udah lu ngapain sih di dunia artis. Lu kan orang pendidikan. Lu kan kuliahan. Punya titel. Masa lu diketawa-tawain. Akhirnya itu tuh yang bikin mental aku tuh ngeblok gitu. Yang kayak aduh gimana dong gitu. Antara maju atau mundur. Dan akhirnya bikin aku tuh satu kayak gak ikhlas buat ngelakuin di dunia artis. Karena aku terbayang-bayang sama kenggara ikhlasan dari orang tua. Akhirnya aku kasih pemahaman. Ini pekerjaan yang Anwar ambil. Insya Allah ini berkah. Anwar bisa membuktikan sama orang tua. Sama orang terdekat Anwar. Dan orang tua udah mulai luluh tuh ya. Maksudnya aku udah mulai keliatan hasilnya. Apa ya. Istilahnya membahagiakan diri sendiri. Aku juga jadi bahagia. Dan materi juga keliatan. Akhirnya orang tua tuh mulai. Berarti dulu gak disetujuin sama sekali ya sama keluarga ya. Itu titik tanda aku. Sampai akhirnya apa ya. Ngeblok pikiran. Hati. Mau kerja aja kayak. Aduh gue ngelawak. Gak bisa nih. Kayaknya kita gak bisa doang kalo ngelawak. Oh iya. Ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini. Saya ungkapkan. Karena keluarga saya kan suka banget sama almarhum Olga. Iya. Ada banyak yang ngomong gini. Anwar pengen banget jadi Olga. Tanggepannya kayak gimana. Ya Allah. Baru kemarin. Baru kemarin dari Karawang. Itu semua orang. Semua orang. Maksudnya manggil Olga. Olga. Olga cuma kayak. Bu. Olga udah meninggal. Oh iya lupa. Assalamualaikum. Udah. Pergi lagi pindah lokasi. Ada ibu-ibu nangis menduk aku. Pokoknya merinding nih. Dia ngomong begini. Ya Allah Olga. Belang. Ha ibu. Meninggal dong. Olga udah kagak ada. Belang. Ya Allah. Ini siapa ya. Ini Anwar bu. Ya tuh gue ngemasak. Nah. Sekiranya Olga. Sampai nangis ibu-ibu. Tapi emang gak kepengen jadi Olga. Kagak. Kagak ada kepikiran. Kagak ada yang namanya mau nyamah-nyamain. Kagak ada. Bahkan aku ngehnya aja. Pas abis dari mastership. Segelintir orang tuh pada ngomong katanya gini. Kayak Olga. Bahkan banyak yang hina katanya gini. Mau jadi Olga katanya gitu. Mau jadi duplikat Olga katanya gitu. Gak bukan sukses lu katanya gitu. Udah. Saya mau ngomong sama Olga ya kan. Terus akhirnya aku pernah. Karena disama-samain begitu. Kan aku gak kenal sama Olga kan. Banyak yang ngomong dong DM aku. Kak karena kakak mirip. Coba deh kakak ke makamnya. Aku bilang gitu. Aku pergi lah ke makamnya. Jara. Jara aja aku bilang. Ya Allah. Aku doa gitu ngomong makamnya ke Olga kan. Yang kayak. Al fatih aku bilang ke Olga. Aku gak kenal sama ke Olga. Aku bilang kayak gitu. Cuma kenalnya Bang Billy ya. Iya. Mudah-mudahan. Rezeki Anwar bisa kayak ke Olga. Aku bilang kayak gitu kan. Aku bisa mengikuti Jack Olga. Soalnya banyak banget orang yang nonton aku buat kesini. Aku bilang. Aku bukan ngapa-ngapain ya. Cuma pengen silaturahmi aja. Pengen tau aja makamnya kayak gimana. Kemudian disitu. Ikhlas. Baru tenang. Banyak banget orang ngomong begitu. Baru tenang. Baru tenang. Emang itu gimana maksudnya? Menurut pandangan Teteh. Andron lakukan itu gimana? Ya gak apa-apa. Karena kan kita kan udah lama kangen sama Olga. Ya kangen sama candanya. Dia yang emang gak dibuat-buat. Yang emang naturally begitu. Emang dia apa adanya begitu. Tiba-tiba kamu dateng pasti kalau awal-awal pengen kayak Olga. Lu pengen disamain sama Olga gak bakal bisa. Tapi lama-lama kan omongannya itu hilang. Karena kenapa? Ngeliat Anwar ya emang gak dibuat-buat emang begitu. Dia ngomongin asli gitu ya. Cuma emang yang gak disukain sama Anwar kan cuma satu. Ngomong mulu. Iya. 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 Maksudnya bedanya Anwar dengan Olga. Kalau Olga kan namanya dia senior. Almarhum kan dulu senior. Jadi orang yang mengikuti dia gitu. Iya. Kalau kamu kan pas saatnya baru naik. Gayanya kayak dia cuma ngeceh kamu. Kalau apa ya namanya orang ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Cuma kamu yang bikin orang rindu sama humoris. Sama komediannya caranya almarhum bercanda. Almarhum caranya dia nyeletuk. Asal nyeletuk. Itu adil kamu lakuin yang penting. Tidak memburukan nama almarhum. Tidak memburukan nama kamu. Kasih yang terbaik aja. Iya. Anwar, Anwar, Olga, Olga. Sampai kapan pun kita gak bakal bisa jadi duplikat orang. Berarti bener ya banyak banget yang ngisuin itu ya. Banyak banget kamu ngomong bener itu. Bener. Keluarga saya juga begitu. Nyanak lama-lama kayak si Olga gitu. Begitu. Jangan lupa orang di TV. Orang langsung. Allah. Nanya di asisten aku. Manajer aku bilang. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke baik. Sahabat misi semuanya. Terimakasih Kanwar. Karena kakak sudah hadir di sini. Dan kebetulan aku mohon maaf juga untuk bintang tamu sebelumnya. Yang tidak diberikan Al-Quran dari Hafazan. Karena saya baru dapat sponsor. Iya. Sponsor masuk ya. Sponsor yang paling mulia bagi saya. Karena ini berguna sampai nanti kita di akhirat. Semoga Al-Quran ini bisa jadi pedoman Kanwar. Bisa dibaca terus. Kanwar jadi kayak sahabat misis yang lain. Jadi cinta baca Al-Quran. Menyukai baca Quran. Jadi kayaknya kalo baca Quran tuh gak yang kayak dulu lagi yang jenuh gitu. Sekarang jadi semangat baca Qurannya. Dan bisa dibawa kemana-mana. Bisa dipergunakan. Amin. Karya aku terima. Mudah-mudahan ini bisa jadi amal jariah. Amin. Sobat misis. Amin. Kru semuanya karya. Iya kan kalo harus lagi kita baca. Pahalanya terus ngalir. Amin. Aku terima. Masya Allah. Makasih banyak loh berkah. Bukan gak ada ya kan. Kasih souvenir ini yang buat bekal kita gak cuman di dunia. Di akhirat. Gua ngomong lu lama-lama. Sekarang lagi terima kasih banyak. Arya udah diundang kesini. Iya sama-sama. Tetap silaturahmi kita ya. Pasti dong. Harus. Panjang silaturahmi. Panjang rejeki. Panjang jodoh. Panjang semuanya. Panjang semuanya Udi. Buat sahabat misis semuanya terima kasih. Selalu tonton Misteria. Jangan lupa like, subscribe. Dan komen coba ulang. Like. Jangan lupa like. Subscribe. Saya Gebrez. Star Grace. Komentarnya. Komentarnya. Dan dateng ke podcast. Dan dateng ke Postcare. Podcast. Postcare. Misteria. Misteria. Mencegat. Oke terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.